Bagaimana tanggapannya dengan adanya kegiatan Smart Kid Adventure? Selamat pagi semuanya, saya Susten LFD da SBM selaku peranggung jawab kegiatan Smart Kid Adventure hari ini pada tanggal 21 Oktober 2023. Kami sebagai sekolah penyelenggara itu bekerjasama dengan Bunda Paut, juga IGTKI yang ada di Kota Jember, kami berharap kerjasama ini bisa dilanjutkan untuk membentuk, untuk menampingi anak-anak TK, peserta didik yang kiranya ingin berkegiatan bersama terkhusus di SDK Maria Fatima. Untuk itu, sukses untuk kegiatan ini, semoga bisa membawa makna yang baik, positif, dan juga mengajari anak untuk memiliki karakter yang baik untuk menuju ke sekolah jenjang berikutnya, yaitu ke SD ya, kursus CSD. Jadi, ya nanti anak-anak semoga bisa belajar dengan baik, bisa bermain di dalam acara ini, sehingga kita semua bisa memfasilitasi anak untuk berkegiatan yang positif. Untuk itu, sukses kegiatan Smart Kid Adventure di SDK Maria Fatima. Kita, Tuhan memberkati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di ruang kantor SDK Maria Fatima. Berangkat untuk mengikuti acara pembuatan Smart Kid Adventure yang dilaksanakan di sini. Dan itu merupakan satu kegiatan untuk mengaplikasikan kegiatan para siapnya. Kami mengapresiasi untuk SDK Maria Fatima. Karena mungkin di Kabupaten Jengger baru SDK Maria Fatima. Kita sudah melaksanakan kegiatan para siapnya. Ini juga dalam satu rangkaian implementasi dari masa transisi para PSD. Karena di sana kita akan membelajarkan anak-anak bagaimana dalam masa transisi ini kita juga mengajarkan bagaimana keperlukaan itu. Jadi melalui para siarga ada banyak sekali hal-hal yang bisa kita sampaikan. Dan ini dalam rangka untuk menjemput atau menyusung anak-anak memasuki jenjang SD yaitu yang dinamakan siapnya. Nah di dalam perasiaga sendiri ini banyak hal positif. Bahkan di situ merupakan satu kegiatan di mana penguatan pendidikan karakter bisa diterangkan. Nah untuk itu ke depan mudah-mudahan kegiatan ini menjadi satu jenjang untuk bisa memasuki transisi para PSD dan bisa dilaksanakan secara rutin khususnya di SDK Maria Fatima. Dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi lembaga-lembaga SD yang lain tersebut di Kabupaten Jember untuk bisa melaksanakan kegiatan yang seperti ini walaupun dalam topik atau bentuk yang berbeda. Akhirnya itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan ini berogak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Ibu Lepno, pakir dari Bunda Pauta, Pak Kecumber. Saya mengapresiasi yang luar biasa dengan kegiatan Smart Tool Admin Jember ini yang ada di SD Maria Fatima. Semoga acara ini berjalan lancar dan juga bisa memotivasi anak-anak juga guru-gurunya juga menjadi luar biasa sehingga akan tercipta akan banyak sekali anak-anak yang luar biasa di Kabupaten Jember ini. Itu mungkin saran dari saya sebagai lakil dari Bunda Pauta, Pak Kecumber. Sukses! Halo, selamat siang. Pemirsa, channel Youtube IGTKI Kabupaten Jember. Baik, hari ini kami melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu Smart Kids Adventure. Nah, apa itu Smart Kids Adventure? Ya, hampir seperti gebiar pesa Trasiaga, masa transisi TK ke SD. Nah, tujuannya agar anak-anak usia dini yang sedang bertumbuh dan berkembang, aktivitasnya yang sangat banyak kita mewadai aktivitas anak-anak usia dini untuk bertumbuh dan berkembang di dalam kegiatan yang edukatif dan menyenangkan. Di sini banyak sekali game-game yang menyenangkan. Ada Estafi Jepit, ada Satria Cili, ada Warung Kuli Meraya, ada Sing Esau Rung, ada masih banyak lagi yang lainnya. Nah, adik-adik siapa yang ingin ikut bergabung? Wah, pasti banyak ya di antara adik-adik di rumah yang ingin bergabung dengan kita. Nah, yuk, rencananya ini akan kami laksanakan secara rutin setiap tahun. Nah, agar apa? Agar semua bisa ikut bersenang-senang dan bergembira bersama kami. Oke? Baik, salam hormat dari saya selaku ketua panitia Smart Kids Adventure di SD Kamar, ya Pak Tuan. Dadah! 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 Dadah!